Hello Earth, welcome back with me and this new Mazda 2 project and we are the Earth Ok guys, jadi ini kita spesial banget kedatangan tamu dari Bekasi ini ada Mazda 2 Demio alias Mazda 2 Preface Lift yang non Sky Eclipse berarti ya jadi dia kemarin dari Bekasi langsung taro mobilnya kesini spesial banget dibawa jalan kesini buat bikin project custom body kit padahal di kotanya itu ada ya bisa bikin ya tapi dia lebih percaya di kita nih jadi thank you banget bro ok jadi sebelum kita apa-apain makanya gue mau review dulu pengenalan project segala macem dan kita review dulu mobilnya udah diapain aja ya guys gitu ok pertama dari sini dari depan headlamp udah di custom udah pakai laser eyes gitu terus udah pakai projector tapi ini udah lampunya sayangnya udah kusam ya nanti kita mau coba polish dan mungkin ini gue pengen lepas ininya sih kalau boleh tapi enggak lah ini aja dipoles gitu terus udah di black emblem juga terus ini nih yang masalah sama dia nih jadi tadinya udah bikin lips custom tapi ya karena ini mobilnya nungging banget makanya nanti dia mau custom oil over juga di kita jadi ini udah hancur banget lips depannya nih jadi ini yang mau kita bikin full bumper jadinya sekalian langsung keren banget dan ini udah ada toehook juga mungkin nanti nggak dipasang ya gitu oke terus ini saking udah sering gas rook ya mungkin ini udah dipakai quick release bumper tapi karena itu udah hilang dipakai repeat sayang banget terus ini fender juga udah sampai karat nih seteng ngotok mungkin karena ngotok-ngotok itu di stiker yang hitam sendernya gitu jadi tai look sih oke juga gitu oke untuk side skirt dia juga udah ada side skirtnya jadi nanti side skirt kita nggak bikin terus atap ini udah di stiker hitam juga oke terus ke belakang banyak juga modifannya pertama nih lampu udah ganti yang full LED terus emblem nih pakai yang jadi kayak Batman gitu ya gitu lalu terus nih kenopot udah diganti pakai HKS high power keren nih pilihan kenopotnya bagus banget dan dia udah custom diffuser juga di belakang gitu oke jadi nanti peleknya tinggal bikin bumper depan dan spoiler belakang dan coil over kenapa apa itu coil over pertama nih pelek udah diganti model-model NK Watanabe untuk peleknya sendiri nih ini bannya pakai gutier ukuran bannya itu mana nih gue paling mager nih oke bannya pakai 205 45 16 jadi ini ini ring 16 peleknya bannya pakai 205 45 tebel oke sih sebenarnya fittingannya udah bagus tinggal kurang keluar doang sama ini bagian belakang nih terlalu tinggi dan bagian depannya malah terlalu pendek udah sejari harusnya sejari rata kalau enggak ya dua jari rata gitu ya ini depannya terlalu pendek jadi makanya mobil nungging banget makannya gasruk mulu padahal belum terlalu ceper mobilnya kalau dilihat banget sebenarnya gitu tapi udah terlalu sering gasruk makanya kita nanti mau setting kaki-kakinya lagi gitu oke untuk emblem juga nih udah dipasangin yang demio alias yang punya luarnya jadi udah sebenernya mobilnya nggak standar deh udah full modif oke terus nih buka pintu belakang gimana ya gimana sih cari ada lubang kunci nggak nggak ada oh gini oke pertama nih untuk di belakang sih dia cuma pasang subwoofer doang pakai nakamichi sisanya standar terus jok juga udah di retream semua nah sekarang kita bahas interiornya sekalian nanti mau gua mau lihatin mesinnya guys buat interior nih udah cukup cukup lumayan banyak modif juga pertama nih setir yang gua suka banget dia udah dibikin flat button terus udah full carbon juga ini setir keren banget dan mahal banget gue tahu terus ini udah banyak carbon-carbon juga terus ini TV udah pakai yang Android 9-in yang dia udah indesh jadi udah sama cover head unitnya diganti semuanya udah bagus banget terus ini ada emblem master speed dia udah pakai white way juga yang pasti gue paling suka ini di mobil ini stirnya terus juga juga dari trim dengan warna merah yang gue suka banget ini warnanya bagus banget kalau di BMW dia ada yang tengah-tengahnya bolong-bolong dan sampingnya itu dia pakai yang polos gitu jadi keren banget depan belakang udah merah terus ini udah enggak usah buat masuk itu nih nggak usah ngetep-ngetep langsung aman oke terus untuk interior begini aja yang paling gua suka setir ini full carbon dan flat bottom ini keren banget udah custom setirnya mantep dok ngeran mobilnya keren banget terus paling tambahan lagi ya pedal ini pakai master speed pedal gas nanti mungkin dilihat di birol aja terus gue pengen cek ini pakai dustek atau enggak ya oke belum pakai dust eh ke dustek ngasih oh belum dustek kayaknya oke jadi ini belum dustek tapi kita lihat di sini aja di modif up aja oke kita ke bagian mesin guys dan untuk kaki-kaki gue tadi sebelum lupa kaki-kakinya ini sebenernya udah diceperin pakai tein estek jadi mungkin emang nggak dipotong sama sekali jadi fittingannya dia rada nungging gitu kalau tein tau gue jadi tinggi belakang sayang banget padahal bisa bagus nih mobil gitu untuk fittingan kaki-kakinya ya oke untuk mesin mostly stock ya mostly stock cuman dia untuk di depan ini udah pakai surut bar punya tein esteknya INRKE gue nggak tau gue baru lihat oke terus dia ada ada ground wire HKS terus si kuncian aki nya ini pakai kasko dia udah pakai ini juga nih ini apaan ya kalau nggak tau kayak STS gitu terus dia selang-selangnya udah pakai sumcon selang-selang radiator itu guys jadi ini udah sebenernya basic banget basic banget buat modif gitu ya maksudnya udah bahan banget sedikit lagi mobilnya bisa bagus dan keren mungkin kalau gue sih mungkin si fender ini nanti mendingan di putihin lagi atap mending putih aja nanti antena ganti udah sisanya mungkin lampu kita rapihin nih jangan kuning begini ini mobilnya sebenernya bagus cuman karena lampu nih langsung drop banget ya padahal bisa clean banget mobilnya gitu sayang banget gitu oke jadi ini beforenya guys nanti kalian lihat akhirnya gimana kita yang pasti gue pengen banget ngejadiin dan ngerapihin banget nih mobil biar bagus banget gitu ya yang pertama nanti bumper gue udah bikin desain custom ya dan nanti gue mau bikin wing juga customnya gimana gitu jadi untuk bumper sih kemarin gue udah kasih dua model dan dia pilih salah satu modelnya modelnya kayak gimana nanti gue bocorin ke kalian di next video yang pasti nih kita ambil kita ambil model dari Mazda juga jadi gak lari dari Mazda gitu gue ambil modikit Mugen modikit Spoon atau modikit ARD gitu gue ambil modikit Lexus juga yang pasti gue ambil Mazda juga dan yang pasti bakal harmonis karena basically desain Mazda pasti ada titik point yang samanya gitu karena desainernya sama jadi bakal bagus banget gitu guys terus sama spoiler nih gue bingung menurut kalian gimana modelnya kalo ini kan udah ada tadinya sih gue pengen tambahin semacam kayak ducklift aja gitu tambahan sini set dia ke atas tlek gitu jadi ini tetep menempel jadi dia nanti ada ducklift gitu biar simpel atau kita bikin model-model kayak spoon gitu ke atas gitu ganti total atau pakai model-model kayak semi GT wing gitu yang gede gitu kayak sih gue pengen ngaranya ke ducklift sih nambahin aja gitu jadi nanti batas ujung ini ke sini gitu ya terus dari sini kita tambahin lagi naik gitu jadi nantinya bicet hitam dulu kalau mau karbon jadinya udah ada penambahan karbon di sini dan itu nggak selalu banyak karbonnya jadi keren rapi banget gitu oke terus untuk penutupan mungkin kita dengerin suaranya karena knapotnya nih keren banget knapotnya nih kunci dimana ya hit the bang wuh ini gue suka banget HKS kenapa suaranya tuh kering banget dulu gue pakai ini tapi ya berhubung kita udah punya produk juga gue ganti dari HKS kayak gini ke earthwin muffler kalian kalau yang kepo-kepo langsung cek aja di webgerin store oke kita cek sekarang untuk HKS high power di masa 2 nah gitu guys suaranya guys suaranya nggak terlalu berisik suaranya nggak terlalu berisik tapi enak banget masih empuk empuk tapi kering gitu jadi gimana ya jelasin ya gue suka banget deh suara HKS tuh apalagi kalau lagi ditarik dia puk gitu ya keringnya tuh sempurna deh enak banget jadi ini pemilihan kapot yang tepat buat mesin-mesin seperti ini ya gitu oke jadi mungkin cerita pikir dulu ini kita pengelola project aja sorry gua kebanyakan bacot nih dan ya kita udah review ya mudah-mudahan kena semua nih jadi eh pokoknya ini projectnya di bodykit dan tolong kalian komen di bawah kita komporin bareng kayaknya ini bagusnya sekalian diri paint mobilnya ya karena ya warnanya udah lumayan off kuningnya udah putihnya udah jadi kuning itu ya mungkin kalau emang suka kuning kita kuningin sekalian mobilnya gitu tapi yang pasti ini mobilnya intinya semodifnya nggak jelek tapi emang butuh refreshment aja gitu dan biar lebih kelihatan bagus aja gitu ya karena mobilnya sepertinya sering banget kena dicuekin gitu jadi kita bakal kita manjain di sini guys tenang aja buat onnernya thank you banget udah percaya dari Bekasi sampai datang ke sini guys oke jadi itu deh topik ini dulu jangan lupa like comment subscribe jangan lupa juga kita tujuh Instagram linknya ada di sini jangan lupa juga atau industri Exmorto Clans lagi bikin giveaway gede-gedean kalian cukup beli baju kelipatan Rp50.000 dapat satu nomor buat ikutin undian free repain motor gratis yang kurang jelas bisa langsung aja cek di Instagramnya Earth Industry atau Moto Clans dan yang masih kurang jelas lagi boleh dengan kita anytime anywhere kapan aja santai banget oke jadi thank you for watching and be the best on earth see you guys dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati